Hai ah selamat datang Kampung KB ya sepertinya sudah nggak jauh lagi saudara kita akan sampai ke pesantren Nidayatuloh yang katanya dulu itu gereja dibeli dijadikan pesantren kita mau cek kebenarannya dan kita lakukan investigasi dengan kejujuran sakitnya sampai aku bunuh-bunuh Ah kita ketawain emi unio yip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saudara-saudariku jumpa kembali di Alayubi channel Pendeta Risulilubis penasaran dengan rumah doa yang disulap menjadi Menara Al-Quran Dulu tempat ini adalah menara doa Dan tempat ini yang ada foto atau gambar-gambar Yesusnya ini adalah tempat atau bilik pengakuan dosa Setelah dijual ke pihak pondok pesantren Hidayatullah Lalu diubah menjadi menara Al-Quran Tempat santri menghafal Al-Quran Nah pendeta di Sulilubis ini penasaran teman-teman Ngecek langsung betul nggak tempat itu dulunya adalah gereja atau menara doa Dan ternyata memang betul Nggak ada ini memang betul-betul rumah doa yang diubah disulap menjadi menara Al-Quran Kita simak videonya pendeta di Sulilubis yang menurut saya si melongo Dan menurut saya tidak tidak ini ya Apalah pendeta di Sulilubis ini Kita simak ini Saya tanya dulu saudara Pimpinannya ada nggak Assalamualaikum Mengucapkan salam teman-temannya Assalamualaikum Sambil teriak-teriak Saya sering ketawa kalau nampilin videonya orang yang satu ini ya Mengaku murtadin Tata cara wudu kagak bisa Pimpinannya mana ada Pimpinannya pak Pak apa Pak Nur ya Ada Ini salah nih Seharusnya kan pendeta di Sulilubis ini datang-datang Ketempat orang Ya kan seharusnya perkenalkan dulu Perkenalkan pak Saya ini 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 Ada keperluan dengan ini 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 Gitu kan Ini langsung nanya Pimpinannya ada gitu kan Kocak memang yang satu ini Pakai peci putih teman-teman Coba Nah ini Mampil video dari dalam movie Ini menara Kurannya Masjidnya mana Oh belum jadi Masjidnya belum jadi ya Teman-teman ya Pelangkap longo pendeta di Sulilubis Lihat-lihat Sebentar ya Wah ternyata masjidnya besar Melongo pendeta di Sulilubis Teman-teman Ada Assalamualaikum Ustaz Sampai teriak-teriak Teman-teman Sebentar bincang-bincang aja dulu Kira-kira Saya mau Nanya-nanya Bisa nggak Saya mau nanya-nanya Katanya Seharusnya kan perkenalan dulu Teman-teman Perkenalkan Nama saya ini Saya dari ini Dari sana Maksud dan tujuan kesini Ingin ini Itu Ini Itu Gitu kan Main serobot aja nih pendeta nih Oh gitu ya Oh ya Saya nanya-nanya Bentar ya Oke Ini teman-teman Bener-bener pendeta di Sulilubis ini ya Sudah tahu ini Apa nih Ruang sekretariat ya Ini sepatunya dibawa ke atas oleh pendeta di Sulilubis Padahal Lantai ini diduduki oleh santri yang ada di sini teman-teman Bener-bener memang yang satu ini Hahaha Aduh kacau memang orang ini Tuh Tuh Sepatunya dibawa ke atas teman-teman Nih Ini kantor ya Ini kantor Nih Nih Yang lain Sendel-sendel yang lain Itu dibawa Pendeta di Sulilubis Sama sepatunya ini dibawa ke atas teman-teman Ini kan betul-betul keterlaluan pendeta di Sulilubis Hahaha Waduh kacau memang orang yang satu ini ya Oh Ya inilah videonya teman-teman ya Pada saat pendeta di Sulilubis mengecek atau menginvestigasi Bener nggak ya rumah doa Yang dulunya rumah doa diubah menjadi masjid Menjadi menara Al-Quran Dan menjadi tempat penghafal Al-Quran Ternyata betul Dan pendeta di Sulilubis ya Mau nggak mau ya gimana teman-teman Ya harus melongo Hahaha Karena memang Masjidnya besar Saudar-saudariku Masjidnya besar Ya Alamatnya dimana nih Yang didatangi oleh pendeta di Sulilubis Nah ini 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 sepatu pendeta di Sulilubis Bener-bener Waduh kacau memang Ini Alamatnya di Karanganyar Jawa Tengah Teman-teman ini ya Sesuatu yang Tidak mungkin menjadi mungkin Sesuatu yang Kelihatannya berat dan Butuh proses panjang Butuh waktu yang panjang Itu membebaskan tempat ini Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Tempat ini Bisa dibebaskan Kita libatkan seluruh komponen Seluruh kaum muslimin Lintas organisasi Lintas ormas Semua kita ajak berpikir Bagaimana tempat ini kemudian Bisa kita bebaskan Kita melakukan yang namanya Mujahadah Kesungguhan Kerja keras Kerja ikhlas Dan kerja cerdas Ya semua Dilibatkan Untuk bersama-sama Bersilaturahim Untuk Menyelesaikan Amanah dan sekaligus Tantangan Pembebasan tempat ini Ya Terkait dengan Pondok pesantren Hidayatullah yang ingin Mengembangkan dakwah di Karanganyar Sebenarnya sudah dimulai Beberapa tahun Sebelum tempat ini Dibebaskan Ya kita sudah dapat Tanah wakaf Yang siap dibangun Material sudah siap Tapi kodarullah Apat informasi Ya informasi yang langsung Ya Ketika habis Syawal Ya Ketika habis hari raya Ada utusan Yang merupakan pemilik Dari tempat ini Datang ke pondok Kemudian Mereka menawarkan tempat ini Agar tempat ini Bisa dibeli Bisa Dibebaskan Semula Mereka minta Ya 3M Kemudian Turun-turun 2,9 Dan Alhamdulillah Sampai terakhir 2,5M Tempat ini Kemudian disepakati Akan dibeli oleh Pihak pondok pesantren Hidayatullah Surakarta Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Tempat ini dibeli oleh Yayasan pondok pesantren Hidayatullah Surakarta Jawa Tengah Sudah-sudah Yang dibelakang ini Dulunya adalah Tempat pengakuan dosa Bilik pengakuan dosa Ya teman-teman Ya Proses ini kemudian Dimudahkan oleh Allah Dari tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Sampai tahap lunasan Sekali lagi Ini semua Adalah Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah Tempat ini sekarang Ya Berubah Ya Nuansanya Suasananya Dan kemudian Aktivitas keseharian Disini Sudah menjadi berubah Dan ini adalah Salah satu bukti Yang dulunya adalah Merupakan Ya Menara doa Ini menara doa Ya Menara dimana Mereka itu Ya Berdoa Ketika Menjelang matahari terbenam Dan sekarang menjadi Menara Al-Qur'ah Dan ini pun Juga Menjadi Bukti Bahwa dulu Adalah tempat Pengakuan dosa Dimana mereka Yang datang kesini Harus Menyadari bahwa mereka Punya dosa Ya Menebus dosanya Dan Hari ini Tempat ini Ada Gambar Yesusnya Teman-teman ya Meskipun Gambar Yesus Di berbagai Di berbagai Belahan dunia Beda-beda Dan ini adalah Bukti bahwa Dulu memang Tempat ini adalah Betul-betul Rumah doa Atau Menara doa Lalu kemudian Dibeli oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Dan sekarang Berubah nama Menjadi Menara Al-Qur'an Dan Khusus Menampung Santri-santri Penghafal Al-Qur'an Jadi Tidak Mau Bisa Terus Si Rizulilubis Sendiri Teman-teman Mengaku Sebagai Seorang Murtadin Tata Cara Butuh Tidak Bisa Dimulai Dari Tangan Kaki Kepala Dan Telinga Katanya Kacau Memang Yang Satu Ini Oke Terima Kasih Saudara Saudariku Itulah Dia Itulah Tadi Apa Menurut Saya Kekonyolan Dari Pendeta Rizulilubis Yang Menginvestigasi Atau Mencari Tahu Kebenaran Dari Rumah Doa Yang Disulap Menjadi Rumah Al-Qur'an Atau Menara Doa Menjadi Menara Al-Qur'an Mohon Maaf Apabila Ada Silap Kata Saudariku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh